Maka dapat dikatakan hijrah itu paling tidak mengandung dua dimensi penting Yaitu takyir Hijrah mengandung arti takyir Perubahan Bahwa kehidupan kita sebagai manusia, sebagai umat Islam harus mengalami perubahan Takyir Dan perubahan itu harus kita lakukan oleh diri kita sendiri Bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu bangsa, sesuatu umat Kecuali mereka sendiri melakukan perubahan apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri Pada ayat yang sangat populer itu Maka hijrah mengandung semangat perubahan Mengandung semangat perubahan dalam pengertian kehidupan umat Islam Harus menempuh pendekatan yang bersifat dinamis Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin Luar biasa Untuk melakukan perubahan untuk melakukan kehidupan yang dinamis Yang dari waktu kewaktu harus meningkat ke arah yang lebih baik Maka hijrah juga mengandung dimensi yang kedua Yaitu tatwir, kemajuan, perkembangan Sebagaimana juga yang telah diisyarekan oleh hadis tadi itu Inilah yang diharapkan pada umat Islam untuk menampilkan kehidupan yang berkemajuan Untuk menampilkan hari ini lebih baik dari hari kemarin Dan untuk menampilkan kehidupan umat Islam Yang progresif Yang unggul Berkeunggulan Dan ini pulalah Yang harus mendorong umat Islam Untuk memiliki etos Yang bersifat kompetitif Yang bersifat Siap bersaing dan bertanding Dengan kelompok manapun Yang menurut Buya Hamka Umat Islam harus memiliki Al-Ghira Al-Din Al-Ghira Al-Din dalam pengertian Ghiro, gairah, semangat Al-Din untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Tapi menurut Buya Hamka Semangat Al-Ghira tidak sekedar semangat Tapi mengandung juga konotasi cemburu Bergairah, bersemangat Dengan kecemburuan yang positif tentunya Di dalam berjuang menegakkan agama Maka Al-Ghira Al-Din Istilah Buya Hamka ini Kita tampilkan ketika ada pihak lain Yang bisa menampilkan kehidupan yang maju Katakanlah membangun gedung yang mewah, megah Tempat-tempat ibadat yang lebih besar Universitas-universitas yang lebih maju Maka seorang Muslim tidak harus datang ke sana Dengan api membakar Atau dengan batu melempar, merusak Hanya karena kecemburuan buta Tapi Al-Ghira Al-Din Kita hadapi Dan kalau mereka bisa seperti itu Kita akan mengatakan pada diri Kalau mereka bisa Mengapa kami tidak bisa Etos kompetitif semacam inilah Yang disarankan Diajarkan oleh Islam Al-Ghira Al-Din tadi itu Dan inilah Sebelum seakhiri Sidang Jumat yang terhormat Sangat penting bagi umat Islam Indonesia Yang merupakan kelompok mayoritas Dari penduduk negeri ini Yang terbagi dua Yang disebut santri Yang disebut abangan Yang dari dulu dipertentangkan oleh orang Gara-gara Ada legitimasi intelektual Seolah-olah keduanya itu statis State of being Tidak berubah Dan apalagi kemudian Perseteruan antara keduanya Mengalami bentuk yang dialektik Bukan dialogis Karena masing-masing Berafiliasi dengan kekuatan politik Yang santri berafiliasi Dengan kekuatan-kekuatan politik Yang menggunakan nama Islam Partai-partai Islam Yang abangan Berafiliasi dengan partai-partai Yang tidak menggunakan nama Islam Ini sungguh Merupakan malapetaka Bagi umat Islam Indonesia Yang kita sebut Sebagai kelompok mayoritas tadi itu Terdiri dari mereka semua itu Dan ini menjadi Sasaran empuk Bagi penyiaran agama lain Khususnya yang disebut Dengan kelompok abangan itu Bertahun-tahun Berdasar warsa Kita mencoba berjuang Baik secara intelektual Untuk mematahkan Teori dari seorang Antropolog Amerika terkenal Clifford Gates Yang membagi Khususnya di Pulau Jawa Santri Abangan juga Pryai Untuk kita bantah Buat itu bukan State of being Bukan sesuatu yang statis Tapi state of becoming Yang boleh jadi berubah Dan ketika awal 1990 Dengan didirikan Ijmi Itu adalah sebuah Pertanda Terjadi perubahan Pergeseran Dari abangan menjadi Santri Muncul neo-neo Santri Yang waktu itu Banyak bergabung di Ijmi Bertahun-tahun Kita upayakan ini Hanyalah semata-mata Untuk adanya Persatuan di kalangan Umat Islam Maka dalam konteks Hijrah Kita memiliki Kekuatan-kekuatan Yang besar Tapi sayang Kekuatan-kekuatan itu Belum bisa kita tampilkan Tidak enak Mendengar Kritik Dari orang luar Tentang umat Islam Indonesia Wertheim dari Belanda Pernah menyindir Bahwa umat Islam Indonesia Hanyalah Majority group With minority mentality Kelompok mayoritas Tapi dengan mentalitas Minoritas Suka atau tidak suka Setuju atau tidak setuju Kira-kira menurut dia Umat Islam yang banyak itu Sesungguhnya Bermentalitas Kaum minoritas Merasa Terganggu Kalah Akhirnya tidak siap Untuk berdialog Dengan otak Tapi menggunakan Okol Menggunakan Kekerasan Dan lain sebagainya Itu sesungguhnya Pertanda Menurut dia Kaum minoritas Kelompok mayoritas Dengan mentalitas Minoritas Pakar dari Amerika Don Emerson Dengan istilah lain Mengatakan Umat Islam Indonesia Hanyalah Creative minority Within numerical majority Hanyalah Minoritas kreatif Di dalam Kemayoritasan jumlah Yang kreatif Yang menampilkan Kemajuan itu Hanya terbatas Kita ini Terlalu besar Dan ternyata Era globalisasi Membawa Adagium No longer Number counts Tidak lagi Angka Yang berhitung Tidak lagi Angka Yang berbilang Tapi Kualitaslah Yang berhitung Yang berbilang Dan itu juga Al-Quran Kamin fiatin Qalilatin Qalabat Fiatan Kathiratan Bi'idhnillah Betapa banyak Kelompok minoritas Bisa mengalahkan Kelompok mayoritas Karena izin Allah Terutama mereka Kaum minoritas itu Menguasai Infrastruktur Kembenangan Oleh karena itu Saya ingin Rakamkan Lewat khutbah Jumat ini Agar kita Umat Islam Melakukan Muhasabah Dengan bertekad Untuk bangkit Bertekad Untuk bangkit Menampilkan Pesan-pesan Luhur Dari agama kita Untuk kemajuan Kehidupan kita Untuk kemajuan kehidupan kita